Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus pada minggu, 3 Desember 2023, sore. Letusan yang terjadi secara tiba-tiba tersebut mengagetkan warga sekitar. Berdasarkan catatan Kepala Basar Nas Padang, Abdul Malik, terdapat 75 orang pendaki di mana 52 orang telah berhasil dievakuasi, 12 masih dalam pencarian dan 11 orang dinyatakan meninggal dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, mengatakan, letusan Gunung Marapi terjadi pada minggu pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Letusan ditandai dengan kolom abu setinggi 3.000 meter di atas puncak atau 5.891 meter di atas permukaan laut. PVMBG menjelaskan, letusan Gunung Marapi terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 30 mm dan durasi 4 menit 41 detik. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur, tulis PVMBG dalam keterangan resminya. PVMBG menerangkan bahwa letusan Gunung Marapi pada minggu tidak didahului oleh peningkatan gempa vulkanik yang signifikan. Tercatat gempa vulkanik dalam VA hanya terekam sebanyak 3 kali antara 16 November-2 Desember 2023. Peralatan deformasi, tiltmeter, yang berada di stasiun puncak menunjukkan pola mendatar pada sumbu radial dan sedikit inflasi pada sumbu tangensial, terang PVMBG. Hal ini menunjukkan proses erupsi berlangsung cepat dan pusat tekanan hanya berada pada kedalaman dangkal, sekitar puncak, tambahnya. Dikutip dari laman resmi BNPB, gejala peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Marapi yang dapat terjadi erupsi bersifat eksplosif ini sudah berlangsung sejak Januari 2023. Oleh karenanya status tetap di level 2, level waspada, karena sewaktu-waktu dapat erupsi seperti yang terjadi hari ini. Di sisi lain, secara instrumental ada peningkatan sedikit dan itu pun hanya alat yegi di puncak yang merekam, yang mana berarti sumber tekanan relatif dekat puncak di bawah kawah. Sebelumnya, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 16 November 2023, maka tingkat aktivitas Gunung Api Marapi masih tetap pada level il, waspada, dengan rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi ancaman bahaya terkini. Terima kasih telah menonton!